Dari tahun 2004 sampai 2008 beliau adalah RCTI News Feature and Infotainment Manager Lalu pindah ke Sun TV 2 tahun sebagai General Manager News and Production Lalu tahun 2008 sampai 2010 beliau adalah Editor-in-Chief MNC Business Channel and Sun TV Network Lalu selanjutnya Itu iNews yang pertama Oh iNews yang pertama, siap Nah lalu tahun 2010 sampai 2013 Nah ini beliau salah satu toko juga dibalik hadirnya Kompas TV ya Betul Pak Abni ya Hadir Kompas TV ketika itu beliau 2010 sampai 2013 Berkarir di Kompas TV sebagai General Manager Programming and Documentary Productions Nah di tahun 2014 beliau sempat Staff to Director for Content Management Kompas TV Lalu sempat ke Kuala Lumpur Waktu itu saya sempat di-postingan Pak Alpi Ketemu saudara-saudara kita di Malaysia Sempat bikin produksi juga Pak ya Saya sempat monitor Facebooknya Lalu Alhamdulillah kembali lagi ke Tanah Air Mengabdi untuk TVRI tahun 2017 hingga saat ini So kita mau mengucapkan welcome back Pak Selamat datang Dan ini Instagramnya Saya sekalian promosikan Udah luar biasa nih Itungannya udah kayak influencer Pak Udah 40 ribu Pak Udah 40k ya Luar biasa Ini isinya masih Nggak pernah jadi Nggak pernah jadi Ano Influencer Pak ya Asun Pak, bentar lagi Nah ini saya izin Pak Ambil dari Instagram Pak Abni ini Ucapan selamat datang Ucapan welcome back Dari teman-teman Sahabat-sahabat Pak Abni Bawa kembali lagi ke TVRI Nah ini sedikit ya Perubahan dari dulu TVRI yang dulu sampai sekarang Nanti detailnya akan dijelaskan Pak Abni Bahwa kita bahas sesuatu Kondisi di mana TV publik ini bisa Dirubah sedemikian rupa Hingga menjadi saat ini Pasti banyak tantangan Halangan Lalu challenge, opportunity Dan ini yang mahal Akan di-sharing sama Pak Abni Pada malam hari ini Nah sedikit pun izin Pak Ini saya juga capture beberapa berita Tentang TVRI untuk jadi pertimbangan diskusi kita malam ini Ini tahun 2019 ya Transformasi TVRI agar lebih dekat dengan milenial Jadi pendekatannya lebih ke anak muda Hingga ini tahun 2019 TVRI lakukan transformasi sebagai media pemersatu bangsa Lalu Nah ini Agak mundur setahun ke belakang Dulu sempat ada statement TVRI sulit imbangi persaingan bisnis Industri TV dalam negeri Hingga Apa namanya Ini tulisannya TVRI Televisi tanpa visi Wah ini ditulis oleh Apa namanya Sasa Toto Juga Pantuan Motus Lantas bagaimana konten TVRI Selagi dibuat atau diproduksi Jika tidak harus diukur dengan rating Nah Lalu ada juga Dewas kritik TVRI melenceng dari visi demi rating Dan lain-lain Nah itu yang akan kita dengar teman-teman Dari pemaparan Pak Apni pada malam hari ini Langsung dari Tokoh Di Balik Berbuat TVRI Pak Apni Alhamdulillah Berkenan Terima kasih banyak Sekali lagi Pak Sudah berkenan sharing sama rumah milenials Dan teman-teman kita pada malam hari ini Ini Insya Allah Dari timur sampai barat Indonesia Pak Apa namanya Dengerin cerita Pak Apni Dan ini juga di record Jadi after ini Buat teman-teman yang tidak sempat gabung Kita akan posting Nanti di Youtube-nya rumah milenials Jadi Untuk waktu selanjutnya Silahkan Pak Apni Untuk screenshot dan presentasi Monggo Pak Baik Saya Terima kasih Sudah diizinkan untuk Bergabung di sini Dengan kawan-kawan Nah sudah saya jelas ya Jelas Pak Jelas Pak Aman Pak Baik Saya pertama terima kasih Sama Taufan Yang mengundang saya Ke diskusi webinar Dengan tema Transformasi Dan rebranding TVRI Ya Mungkin Ini saya harus jelaskan Bahwa sebenarnya Rebranding itu adalah KPI saya Jadi Key performance indicator Saya sebagai Direktur program Agar saya On-end Presentation Secara keseluruhan Nah saya Syukur Alhamdulillah Punya pengalaman Melakukan rebranding Di dua tempat Yang pertama Adalah Di Kompas TV Baik Itu dari awal Bukan itu Malah membangun brand Sebenarnya Membangun brand dari awal Tapi kan kalau cerita Kompas TV Kalau Kompas TV kan Dia punya Brand yang kuat Kompasnya Tapi bagaimana Kemudian Mengubahnya Dalam tampilan Televisi Itu dulu Sebuah pengalaman Yang sangat Asik juga Karena saya ikut Kompas TV itu Starting from the scratch Jadi dari Nulis Jadi dari Belum tayang Jadi termasuk Orang yang pertama Jadi saya itu Asabi kunal awalun Orang yang pertama Sahabat-sahabat Yang pertama Yang datang Kesana Lalu saya Ke Malaysia Di Malaysia Sama Saya melakukan Rebranding Bernama TV Malaysia Yang kemudian Kita ubah Menjadi Bernama News Channel Tapi pemerintah Yang baru Kemudian mengubahnya Lagi menjadi Bernama TV Lagi Tapi memang Kalau terlebih Si negara Ya tergantung Rezim Tetapi Yang membuat Saya menyenangkan Bahwa Di perubahan Perubahan Tampilan bernama itu Pada waktu Launching Siaran digital pertama Di Malaysia Dihadiri oleh Perdana Menteri Saya sangat senang Karena Gak banyak yang tahu Bahwa dibalik Di belakang Dari perubahan Di perubahan Konten Perubahan Online representation Bernama itu Ada Ada saya Yang bersama Kawan-kawan bernama Yang mengerjakan Tenaga-tenaga ahlinya Kebanyakan dari teman-teman Indonesia Kebetulan saya punya Apartemen Yang sekaligus kantor Di Malaysia Di Kuala Lumpur Saya kerjakan bareng Dengan kawan-kawan Saya mengerjakan Bernama itu Barangkali saya adalah Orang Orang Indonesia Yang Sudah tahu Seluk-beluk Bernama Dari Malaysia Dari Dari utara Sampai barat Karena saya Menjelajahi Mencari Sport-sport Yang bagus Untuk membuat Channel Sting Dan Station ID Bernama Oke Saya balik Ke TVRI 2017 Akhir Saya bergabung Dengan TVRI Tentu Sudah tes Saya ikut tes Tesnya sulit Empat bulan Prosesnya Lalu Saya bergabung Dengan tim Yang saya kenal Cuma Helmi Karena dia Sahabat lama saya Sisanya Saya baru Berkenalan Semuanya Di TVRI Digabungkan Berjadi satu Lalu Waktu saya Masuk Kan kita Bicara Teman-teman Terutama yang Penggiat Televisi Kan ngomongnya Logo Itu logo Kenapa logo Lo ganti Itu logo Permintaan Agar Agar Look Tefer Itu Modern Itu Itu Apa Kita pikirkan Jadi Satu tahun Pertama masuk Saya masih Mencoba-coba Membenahi Sana-sini Dulu Terutama di program Tetapi kemudian 2018 Tepatnya Sorry 2019 Itu Di bulan Maret Tanggal 29 Ini baru Berarti Baru Satu Tahun Kita Coba Untuk Melaunching Logo Baru Nah Pertanyaannya Kenapa Logo Baru Nah Ini Saya Jelaskan Dulu Kepada Kawan-kawan Kita Itu Punya KPI Saya Itu Reformasi Birokrasi Pak Tumpa Direktur Umum Tata Kelola Keuangan Pak Isnan Direktur Keuangan Di Saya Itu Konten Dan Rebranding Jadi Selain Memperbaiki Konten Juga Harus Rebranding Tapi Saya Juga Berpikir Saya Perbaikin Konten Tapi Kalau Rebranding Brandingnya Masih Terlihat Out Fashioned Apa Apa Orang Orang Kembali Menonton Kita Harus Kalau Kita Bicara Logo Ya TVR itu Ketinggalan 11 atau 20 tahun Dengan Televisi Yang Lain Yang Sudah Jalan Dengan Bentuk Channel Branding Yang Berkembang Luar Biasa Dari Sisi Grafis Dan Lain Lain Ya Waktu Saya Masuk Aja Grafis Grafis Desainernya Gak Ada Mesin Grafis Gak Ada Dan Lain Lain Itu Kondisi Yang Kita Alami Betul Tapi Ini Challenging Jadi Orang Orangnya Ada Tapi Kita Harus Coba Memperkuat Bagaimana Konsep Rebranding Itu Dilakukan Karena Selama Ini Kalau Pergantian Logo Di TVR itu Ya Ganti Logo Nanti Birunya Merah Antar Daerah Sama Karena Gak Ada Kode Warna Logonya Implementasi Logonya Ya Logo Karena Logo Dulu Di TVR Dilombakan Bukan Dikelola Secara Baik Tata Cara Penggunaan Logonya Ada Guidance Ada Implementasi Yang Detail Mengenai Penggunaan Branding Jadi Kita Ubahlah Dulu Kenapa Enggak Sayembara Sayembara Itu Oke Tapi Yang Yang Kita Pikirkan Adalah Implementasi Gak Semudah Bikin Sayembara Tapi Logo Itu Harus Disiapkan Nah Kebetulan Ada Satu Perusahaan Konsultan Di MID Namanya Yang Kita Minta Untuk Membantu TVRI Membuat Rumusan Mengenai Logo Tentu Pada Akhirnya Saya Dan Tim Yang harus Bekerja Karena Implementasinya Itu Kebanyakan Dilayar Nah Di MID Ini Ada Perusahaan Yang Banyak Memegang Logo Logo Besar Di Indonesia Termasuk Punya Dia Pernah Membuat Rebranding Negara Myanmar Jadi Memang Kalau Kita Lihat Dari Sisi Pengalaman Memang Dia Luar Biasa Oke Ini Tadi Taufan Taufan Pernah Nyampaikan Logo Logo Ini Ya Ada Tarikan Nafas Nggak Kalau Kalian 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 Lihat Dengan Logo Tahun 1962 Sampai 71 Ya Kurupnya Ya Pasti Terlihat Ya Kemudian Ada Lagi Logo Televisi RI Dengan Tulisan Ini Saya Lihatkan Ya Kemudian TVRI Ini Kalau Kita Masih Kecil Dulu Masih Saya Masih Merasakan Logo Ini Semua Nostalgia Kita Ini Yang Nomor Yang Tahun 82 Ini Yang Paling Menurut Saya Satu Logo Yang Paling Gampang Diingat Oleh Kita Saya Malah Nggak Merasakan Perubahan Di Logo Tahun 95 Logo 98 Ini Saya Nggak Merasakan Ini Jadi Kalau Dalam Ingatan Saya Yang Paling Ingat Logo Tahun 82 Dengan Logo Sebelum Yang Sekarang Ini Logo Yang Sekarang Ini Logo Sebelumnya Itu 11 Tahun Digunakan Jadi Sudah Cukup Lama Ketika Orang Lain Sudah Banyak Mengubah On Her Presentation Oke Nah Kawan-kawan Apa Sih Kekuatan Brand TVRI Kita Mulai Dari Kekuatannya Dulu Saya Kira Nggak Ada Orang Yang Nggak Kenal TVRI Dia Terkenal Sekali Artinya Kalau Merujuk Televisi Yang Pertama Di Indonesia Orang Bicara TVRI Tidak Ada Tidak Ada Televisi Di Indonesia Selain TVRI Yang Menggunakan Kata RI Jadi Hanya Satu-satunya Republik Indonesia Nah Kelemahannya Apa Sebelumnya Old Vision Baik Tata Cara Pembuatan Kemudian Saya Tidak Menemukan Satu Buku Apapun Yang Dalam Arsip Mengenai Logo Guidance Atau Brand Guidance Yang Ada Jadi Tidak Ada Brand Guidance Lalu Yang Kita Lihat Itu Hanya Logo Padahal Kalau Kita Bicara Brand Itu Bukan Soal Sekali Lagi Bukan Kita Bicara Soal Logo Disitu Ada Corporate Brand Kemudian Sampai Ke Corporate Culture Yang Harus Dibentuk Dan Kemudian Ada Juga Implementasi Brand Pada Layar Layar Ada Ada Di Sini Pada Pada Saat Kita Membuat logo Memikirkan Logonya Jadi Sampai Sampai Ke Media Luar Luar Ruangnya Nah Nah Kawan-kawan Nanti Bisa Dilihat Ada Warna Orange Itu Untuk Program Anak Ada Warna Merah Untuk Program Olahraga Ada Warna Hijau Untuk Program Ilmu Pengetahuan Dan Kebudayaan Lalu Ada Program Ada Warna Biru Nanti Kita Gunakan Itu Untuk Program Pemberitaan Pertanyaannya Kenapa Harus Dengan Warna Ya Untuk Karakteristik Untuk Membentuk Karakter Komunikasi Visual Yang kuat Dan Orang Langsung Menuju Kepada Programnya Nah Itu yang Oh ya Saya Di grup Di Apa Di Ini Ada Teman saya Yang bergabung Dari TV Juga Ada Dari Kalimantan Saya lihat Ada Mas Didi Juga yang gabung Dari Nusa Tenggara Barat Ada Pak Rizal Pak Rizal Ada juga Teman saya Dari Malaysia Mas Azarul Ada Mas Azarul Dadadadadong Babay Ini Sahabat saya Yang Lama Dia seorang Toko Perfilman Di Malaysia Yang sering melihat Perkenangan TVRI Juga dari awal Sehingga kami juga Banyak melakukan Kerjasama juga Kita bikin Produksi dokumenter Di Universitas Utara Malaysia Sama Mas Azarul Oke Saya lanjut Kemudian Nah ini Khusus untuk Perubahannya Ada Lima Satu Dua Tiga Lima Lima Area Kalau kawan-kawan Yang dari Desain visual Atau komunikasi visual Pasti faham Betul Ini konsep-konsep ini Yang pertama Adalah Fotografi Jadi look In full Fotografinya Menunjukkan Perubahan Karakter TVRI Dari Lembaga Birokrasi Ke Lembaga Kreatif Jadi kalau Orang melihat TVRI Itu Dulu mungkin Pandangan Wah ini Departemen Penerangan Milik Negara Sesuatu Yang serem Padahal Mestinya Sebagai sebuah Stasiun televisi Dia menjadi Lembaga Kreatif Makanya Kita ubah Betul Look and feel Yang kaku Dengan penyar Nantinya Ke konten Dengan penyar-penyar Mudah Lebih Fresh Dan lain-lain Yang kedua Adalah Warna Jadi kita Bagi Ada warna Korporasi Yang gak boleh Berubah Yang tadi Biru Rusted Blue Kalau dari Penggolongan Warnanya Ini Memberikan Imaji Yang kuat Pada komunikasi Visual Pada Warna Baik Di korporasi Nanti juga Ada warna-warna Program Nah Kemudian Tentu saja Logo yang menjadi Main Dari Rebranding Itu adalah Dia akan memberikan Perubahan yang sangat Kuat dan mengubah Tampilan baru TPR Kalau kita Kembangkan Di tim Konsultan Dan kita Yang internal Pada waktu itu Berpikir Kalau kita hanya Mengembangkan Logo Sebagai dasar Visualnya Untuk komunikasi Visual Rasanya terbatas Karena itu Kita gunakan Konsep Apa yang disebut Dengan Supergrafis Jadi Supergrafis Ini Elemen Supporting Komunikasi Visual Kita Yang memberi Kesan Modern Pada tampilan Baru TPR Ada Tiga Bulatan Bulatan Besar Bulatan Kecil Yang Putih Lalu Ada Bulatan Ketiga Nah Itu Bulatan Besar Itu Adalah Dunia TVRI Yang Kecil Di Tengah Tengah Yang Bulatan Keduanya Adalah Indonesia Konsepnya Seperti Itu Nah Nantinya Supergrafis Ini Itu yang Akan Kita Gunakan Dalam Bentuk Komunikasi Visual Kita Pada Layar Pada Pemrograman Pada Konten Dan Social Media Home Atau Media Luar Ruang Atau Below The Light Yang Akan Kita Gunakan Semacam Konsep Dari Komunikasi Visual Kita Yang Kelima Adalah Font Tipografi Nah Tipografinya Kita Brand Yang Besar Itu Jarang Sekali Menggunakan Banyak Huruf Konsistensi Hurufnya Penting Karena Itu Kita Menggunakan Hanya Dua Huruf Saja Dalam Ini Adalah Avenir Dan Gotham Nah Kita Beli Kita Beri Ride-nya Avenir Dan Gotham Itu Dan Sekarang Sudah Dijadikan Standar Huruf Bagi Semua Dari Sabang Sampai Merauke Kalau Kalian Lihat Bagaimana Mereka Di Kantor Dan Visualnya Di Televisi Akan Terlihat Bahwa Hurufnya Sama Nah Lima Ini Menjadi Satu Kesatuan Yang Sama Nah Anda Akan Melihat Karena Kita Punya Guidance Punya Buku Panduan Itu Ada Dua Satu Penggunaan logo Brand Guidance Itu Secara umum Untuk Office Sampai ke media Luar ruang Itu sekitar 300 halaman Sampai ke perkantoran Logo ini Dan detail Sekali Lalu Lalu Di Saya Ada Penggunaan logo Pada Channel Branding Nanti Kita Sebutnya Sebagai Channel Branding Kalau Di Layar Ada Tentang News Ada Tentang Program Dan Lain Dan Saya Kira Saya Sudah Bekerja Di Beberapa Televisi Yang Memiliki Buku Panduan Yang Detail Itu Baru TVRI Karena Waktu Di Malaysia Saya Buatkan Buku Panduan Dan Saya Sudah Implementasikan Juga Di Apa Kawan Kawan Warna Kita Kalau Anda Nonton Di TVRI Aceh Nonton Di TVRI Kalimantan Barat Nonton Di TVRI Papua Logo Warna Kita Pakai Kode Semua Warna Warna Itu Dan Itu Tidak Salah Sehingga Birunya Dari Aceh Sampai Papua Ya Sama Kuruk Ya Dari Kalimantan Barat Sampai Kenusa Tenggara Barat Ya Sama Gitu Ya Nah Ini Konsistensi Brand Itu Butuh Konsistensi Membangunnya Sehingga Paling Tidak Dalam Satu Tahun Ini Penetrasi Brand Kita Ke Masyarakat Dengan Logo Yang Baru Masyarakat Sudah Sengat Hafal Nah Ini Kegiatan Kegiatan Kita Rebranding Ada Channel Branding Ada News Membuatan News Package Promo Template Social Media Untuk Office Dan SDM Ada Kantor APK ID Card Kendaraan Kemudian Untuk Event Dan Lain Lain Kita Ada Below The Line Out Of Home Media Dan Lain Lain Sebelum Peluncuran Logo Kita Sudah Membuat Beberapa Teaser Yang Menunjukkan Logo Logo Itu Tidak Boleh Dibentuk Saya Senang Juga Pada Waktu Peluncuran Itu Ke Orang-orang Kawan-kawan Di Desain Grafis Para Pengamat Komunikasi Visual Itu Membicarakan Banyak Di Sosial Media Kebetulan Saya Ngamatin Saya Cuma Ketahu-ketahu Sebenarnya Saya Logonya Udah Tahu Cuma Kita Baru Launch Itu Tanggal 9 Ini Perhatikan Ini Kita Buat Teaser Seperti Ini Ada Nasi Padang Bulatan Besar Yang Tadi Nanti Akan Menjadi Bentuk Super Grafis TPRI Gitu Dan Ini Sudah Menunjukkan Banyak Kalau Anda Perhatikan Instagram Kita Menjelang Tanggal Peluncuran Akan Kelihatan Masyarakat Ini Orang Bingung Logonya Saya Senang Banyak Yang Mengira Ada Tebakannya Benar Ada Tebakan Yang Salah Karena Yang Kita Kenalkan Paling Awal Dulu Komunikasinya Ke Publik Itu Adalah Teaser Model Bulatan Besar Bulatan Kecil Dan Bulatan Sedang Jadi Ini Logonya Kayak Apa Itu Asik Maksud Saya Bahwa Pelibatan Diskusi Terjadi Di Tengah Masyarakat Mengenai Logonya Oke Ini Buatan Teman Saya Di Kalimantan Barat Yang Juga Jadi Tim Oh Ya Saya Menghair Beberapa Kawan-kawan Grafis Dari Daerah Saya Begitu Saya Lihat Misalnya Ada Kekuatan Tim Grafis Di Kalimantan Barat Satu Lagi Di Sulawesi Tenggara Ya Betul Sulawesi Tenggara Kemudian Imran Dan Iwan Bergabung Di Tim Saya Di Jakarta Untuk Mendesain Logo Kita Jadi Memang Kita Juga Libatkan Kawan-kawan Yang Grafis Dan Saya Sudah Punya Tim Sendiri Yang Biasa Menangani Channel Branding Yang Terlibat Nah Ini Proses Teaser Perubahan Logo Kita Dari Logo Lama Ke Logo Baru Jadi Ada Udah logo, kemudian ada tagline kita, dari saluran pemersatu bangsa menjadi media pemersatu bangsa. Kenapa media? Karena kita beyond TV. Artinya ke depan itu kita akan mengembangkan begitu banyak model public media services. Jadi bukan, ini tujuannya ya, goal-nya. Jadi kemudian juga jingle, jingle digarap oleh teman saya Dion. Kemudian kita ubah beberapa kali sting-nya dan jingle yang panjang, tune ya. Yang panjang ada versi 1 menit, ada versi 30 detik, ada versi 5 detik, dan lain-lain. Kenapa yang paling penting dari jingle atau tune adalah supaya gampang didengar dan gampang easy listening di telinga kita. Itu juga kita pikirkan juga. Nah, kawan-kawan inilah stasiun ID pertama yang kita buat dengan mengambil gambar di Labuan Bajo. Ya, ini happening sekali ya. Jadi saya sampai buat posternya dan itu saya taruh di ruangan kerja saya. Dan ini menjadi bagian, buat saya sih secara pribadi, dia menjadi bagian sejarah saya lah ya. Portfolio di mana saya memimpin tim rebranding ini di DPRI. Nah, ini juga ada sting yang lain. Nah, yang menarik kawan-kawan sekalian adalah daerah-daerah macam NTB, Kalimantan Barat, dan lain-lain, ya. Mengikuti perkembangan pembuatan sting ini dengan sangat kreatif, ya. Sangat kreatif hampir di semua daerah. Jadi mereka juga tertantang betul. Kalau Anda lihat sekarang di TPRI, channel stingnya itu juga bukan produksi kantor pusat semua. Rata-rata ada dari NTB, ini ada kepala stasiunnya juga ikut di sini, ada dari Kalimantan Barat, dan lain-lain. Gabung, ikut-gabung ya Pak ya, malam ini ya Pak. Ikut-gabung di sini. Oke, kawan-kawan saya sampai di situ dulu, ya. Karena nantinya kalau kita bicara logo saja, kan nggak ada yang berubah. Tentu yang kita pikirkan bagaimana secara signifikan. Perubahan layar itu diikuti juga oleh perubahan konten. Dan lebih tertantang adalah, walaupun ada perubahan konten, persoalannya anggaran konten TPRI juga nggak naik-naik juga dari APBN-nya. Jadi challenging banget gitu bagaimana mengembangkan sebuah televisi negara yang gede, tapi anggarannya nggak ada, bukan nggak ada, nggak ditambah gitu ya. Jadi itu perlu pemikiran yang cerdas bagaimana kita punya networking yang bagus dengan mitra. Nanti saya cerita dulu. Topan, saya kira untuk logo sampai di situ dulu, karena nanti kaitannya sama pengembangan konten dan lain-lain. Ya, silahkan. Baik, terima kasih Pak Apni sharingnya. Mungkin kita langsung tanya jawab aja kali Pak ya, diskusi Pak ya. Boleh, boleh. Oke, baik. Mungkin sebelum ke teman-teman, jadi rekan-rekan yang baru bergabung selamat datang. Buat yang mau bertanya dengan Pak Apni, bisa langsung ditulis aja di kolom chat nanti untuk kita diskusikan sama-sama. Namun sebelum ke teman-teman, Pak Apni saya mau bertanya sedikit, ini kan ibaratnya Pak Apni reborn again. Kemarin sempat keluar, lalu sekarang masuk lagi. So, what is your ultimate goal, Pak, ketika you get the second change untuk mendapatkan kepercayaan lagi memimpin DPR di ke depan? Apa yang jadi prioritas utama saat ini? Jadi, ini juga belum tuntas masalahnya di DPR ya. Saya memang DPR minta Dewan Pengawasnya menolak SPRP lah gitu ya. Tapi, apa yang terjadi buat saya? Saya itu profesional, tau kan? Mau disuruh masuk, mau disuruh pergi. Profesional itu datang dan pergi. Loyalitas seorang profesional itu pada profesinya, bukan pada jabatannya. Jabatan itu buat saya apalah gitu ya. Jadi, kalau DPR bilang, masuk Apni, masuk. Kalau disuruh sudah selesai tugas saya, selesai. Buat saya enggak. Karena saya selalu berpikir, dalam karir bekerja saya, hampir semua saya men-setup. Hampir semua saya memperbaiki. Sampai kawan-kawan bilang saya itu dokter. Dokternya TV. Saya sepakat dengan Pak Apni, teman-teman. Dan ini kelihatan dari perjalanan beliau yang membangun kompas TV dari nol, lalu membangun TVRI hingga seperti sekarang. Pak, mungkin kita bergeser sedikit konteks pembicaraannya. Ketika waktu itu awal-awal dari titik minus ke titik sekarang lah. Saya bisa bilang seperti itu. Titik nol ke titik sekarang. Apa yang paling menjadi tantangan dalam proses rebranding? Kebetulan, ada beberapa praktisi komunikasi di sini. Ada dosen juga. Ada mahasiswa juga. Terakhir dari Manchester. Ini ada namanya Non-Alvia. Lagi ambil S2 di Inggris. Ini lagi dengerin, Pak. Dia juga tesnya tentang transformational change. Nah, dalam proses transformasi sebuah organisasi, apalagi ini adalah sebuah TV publik, Pak. Kira-kira apa yang menjadi tantangan paling besar ketika Pak Apni melakukan itu? Mungkin kita bisa flashback ketika Pak Apni mulai ini semua. Silahkan, Pak. Saya beruntung bahwa gini, kalau model transformasi lembaga model TRI, memang mekanismenya memang top-down. Jadi bukan bottom-up. Jadi harus ada keinginan yang kuat dari pemimpinnya. Jadi, manajemen change itu harus di-drive oleh level tertinggi. Lalu dia mengajak ke bawah. Jadi kalau di atasnya mau berubah, insya Allah ke bawah berubah. Karena ini lembaganya lembaga birokrasi. Yang terbiasa dengan model top-down. Anda mau berharap misalnya kawan saya Rizal Damis di Kalimantan Barat atau Haris bikin logo baru. Besok tiga tahun lagi juga belum kelar-kelar dia. Enggak, harus punya target. Ini berbeda. Jadi kalau kita dari, saya kan juga dulu di swasta ya. Jadi kalau di swasta itu kadang-kadang kalau kita ngajak, oh yuk kita bikin sesuatu, kadang-kadang muncul ide-ide itu gagasan-gagasan konkret itu dari bawah itu keren-keren juga. Jadi kita enak, prinsipnya kolaboratif dan lain-lain. Tapi tantangan terbesar justru karena saya sih melihat tantangan segaligus, sebuah saya sih tantangan lah ya. Karena misalnya gini, karena misalnya saya di atas, pertama saya paham mengenai brand dan rebranding. Dan kedua saya punya pengalaman melakukan itu, baik di Indonesia atau di luar negeri. Jadi mudah banget bagi TVRI mendapatkan guidance yang jelas. Kita memang menggunakan konsultan internasional, DMID, dari WIR Group untuk mengkonsepkan, karena pengalamannya, karena apapun mereka nanti urusannya, kalau itu soal corporate culture dan lain-lain itu kan bukan wilayah saya. Tapi itu wilayahnya WIR atau perusahaan DMID dan lain-lain. Karena saya yang bicara ini adalah channel branding. Kalau yang lain-lain mengenai branding itu perilaku, perubahan, corporate culture, value, dan lain-lain. Dan harus diingatkan, kalau manajemen yang makin di atas, dia mendelivery apa sih, tau kan? CEO-CEO itu adalah mendelivery value, nilai yang dia deliver itu adalah nilai, jadi nilai-nilai perusahaan yang dia deliver kepada bawahnya. Nah karena itu kan kita konsepkan betul bagaimana implementasi channel branding ini dalam satu buku yang nggak boleh dilanggar. Saya melakukan sosialisasi itu, Anda bayangkan yang susahnya kalau di TVRI, kan dia punya kantor besar sekali. Ada 29 stasiun. Saya membuat zona sosialisasi itu, Sumatera, Kalimantan, Barat itu, itu di Batam. Lalu ada zona Jawa, kemudian zona Kalimantan sisanya, Sulawesi dan Indonesia Timur itu di Makassar. Itu para kepala stasiun, kemudian para kepala program yang menangani itu. Itu pun waktu kita melakukan, melakukan ada yang pas, ada yang nggak pas, gitu. Saya udah kayak polisi pertama-pertama kali, karena dari rebranding, yang paling penting itu konsistensi. Konsistensi. Jadi sosial medianya salah. Aduh kalau kita lihat sosial media, bagaimana mereka cara berkomunikasi kemarin, di sebelumnya, aduh itu dengan gambar-gambar yang bermacam-macam. Nah, tapi sekarang kita ubah, dan itu sangat konsisten. Lalu juga penerapan media luar ruang yang berbeda-beda. Itu kita lakukan sampai, sampai, mensupervisinya sampai berkali-kali. Tapi, buat saya itulah cara bagaimana kawan-kawan daerah comply dengan aturan yang kita buatkan. Karena brand itu butuh konsistensi. Brand itu implementasinya butuh konsistensi, supaya masyarakat paham dengan nilai dan apa yang ada di dalam brand tersebut. Cocok pertanyaan nih, Pak Kangatni. Ada pertanyaan dari Mataram nih, Pak Hairil ya. Salam dari Jakarta, Pak. Beliau bertanya, rebranding sudah sangat kuat, namun di daerah aspek branding pada pemancar belum sepenuhnya ada penguatan. Sebagaimana rebranding logo? Di daerah masih banyak pemancar yang masih analog, padahal warga kami sudah beralih ke TV digital. Mohon pencerahan, Pak Direktur. Saya simpan dulu Pak Hairil pertanyaannya. Nanti Pak Hairil itu ada kepala stasiunnya itu Pak Didi di sana. Tapi kalau untuk khusus Mataram, saya jawab sedikit, memang digital Pak lebih kuat, karena setupnya memang Mataram baru, memang waktu itu setupnya digital. Jadi masyarakat Mataram, monggo silahkan beralih ke digital lah. Oke, lanjut Van. Lanjut, dari Mas Ardam Rafif. Nah ini, sesuai dengan konteks komunikasi yang dibahas malam ini, malam Pak Apni saya mau tanya, bagaimana cara TVRI menerjemahkan branding logo tadi ke dalam konten dan program siaran? Apakah ada keyword-keyword yang menjadi nilai-nilai utama dalam setiap program TVRI dengan branding yang baru ini? Terima kasih. Ada, ada. Jadi konsep logo sudah kita jelaskan bahwa pertama kita pemersatu. Media pemersatu, kita itu pemersatu bangsa. Ya, jadi itu value ya. Dengan Mas siapa tadi yang terakhir, Mas Taufan? Mas Ardam. Mas Ardam. Ya betul, Mas Ardam, betul. Mas Ardam Rafif. Mas Ardam. Sehingga kawan-kawan menerjemahkannya. Yang kita, satu, itu satu. Yang kedua, Indonesia dengan keragaman dan keberagaman. Ya, kalau Anda perhatikan misalnya di TV akan ketemu tuh ada yang dari, yang kita buat dengan konsep Jawa, ada yang kita buat dengan konsep dari Bali, Nusa Tenggara, dan lain-lain tuh berbagai bentuk. Bahkan, terus terang aja, saya menghindari betul konsep Jakarta dalam komunikasi visualnya. Anda mau lihat nggak ada nggak logo kita pakai monas? Nggak ada. Ada lihat nggak logonya kita, logo TV itu dikonsep dengan pakai istiqlal gitu. Nggak ada. Saya hindari Jakarta. Karena kalau Jakarta menurut saya bukan Indonesia. Jadi keragaman itu justru dari luar Jakarta. Sehingga kita mulai dari Labuan Bajo, kita buat dari Aceh, dari Gunung, dari berbagai daerah. Prinsipnya malah komunikasinya malah enak. Saya bilang, kawan-kawan, kalau boleh tempat itu pun jangan dikenal dulu. Artinya orang baru kenal, oh ini Indonesia ya. Ini Indonesia, ternyata cantik ya. Macam sudut yang ini kan, ini kan di Labuan Bajo, tapi kawan-kawan ngambilnya sudutnya yang lain. Saya juga masih punya. Nah ini coverage area ya. Nah ini coverage area kita nih. Ini besar sekali TPR. Ya. Lanjut. Mas, ada pertanyaan lagi? Sebelum mulai, banyak pertanyaan. Sebelum mulai saya mau menyapa. Pak, kebetulan ada Pak Hei Seksensi Albusra Basnur, Duta Besar Indonesia untuk Ethiopia dan Djibouti. Langsung dari Addis Ababa nih di Afrika. Salam untuk Pak Apne. Selamat malam, Yang Mulia. Kalam untuk Pak Apne. Oke, siap. Lanjut lagi ke pertanyaan dari, oh ini dari mahasiswa Pak, Kori Datul Hanifa. Pertanyaannya adalah, saya ingin tanya menurut Bapak, kenapa dan kapan korporat itu harus rebranding? Nah ini lebih ke komunikasi Pak. Karena Pak Apne juga dosen ya? Silahkan Pak. Silahkan Pak. Iya, iya, iya. Boleh, boleh, boleh. Logo korporasi itu perlu direfresh ya. Anda merangkak misalnya, kalau logo itu mulai tidak dikenal. Gitu ya. Atau, ada dua nih. Ini pengalaman saya dengan kompas. Waktu dengan kompas, saya ingin mengkini, kami ini waktu di kompas, anak-anak muda yang, oke, eh kita coba ini dong. Coba bentuk dengan kompas, biar sebuah korporasi kompas yang besar dengan logo kompas dengan huruf italic itu, itu adalah logo yang sangat fenomenal dan heritage ya. Lebih heritage. Dia jaga warisannya. Anda melihat Washington Post juga tidak berubah gitu kan. Dia akan, kompas kurang lebih sama. Artinya kalau apa, ada nilai konservatisme di situ. Nilai-nilai yang konservatif. Tidak apa-apa, ada korporasi yang sangat konservatif pada logo. Dia, karena apa? Dia sudah berhasil mendelivery value-nya. Jadi dia logo bukan hal yang penting. Gitu ya. Nah, tapi misalnya kami waktu di kompas, wah kita buat kompasnya agak lain dong hurufnya. Gitu ya. Nah, begitu kita diskusi dengan korporat, korporatnya tidak mau. Logo kami ini begini. Oke. Akhirnya kita paham dan sepakat, tapi kita tidak mau, kita tidak mau menggunakan apapun, gitu ya. Menggunakan apapun, kita gunakan nama kompas. Nah, kalau televisi Republik Indonesia, memang dia harus mencoba melihat perkembangan zaman. Kalau kita lihat, memang beberapa logo. Tapi kalau Anda lihat putih VRI itu, dia hanya menggunakan satu warna. Jadi, kalau lihat, ya, biru untuk korporasi dan putih untuk dilayar kalau untuk logo bug-nya. Tapi nanti ada implementasi. Hanya dua saja, two-tone saja. Putih dan biru yang kita gunakan sebagai model komunikasi visual kita. Oke. Nah, kemudian kenapa diubah, gitu ya. Kalau kita melihat misalnya TVRI itu selain tuntutan masyarakat, juga kita ubah konten, tapi tidak berubah dari sisi logo dan branding, itu agak, nanti akan kelihatan, saya punya ukuran-ukuran di mana kemudian ada hasilnya antara perubahan logo dengan konten, dengan audiens share TVRI terhadap masyarakat. Nah, jadi, kawan-kawan, jadi itu, nah, kalau sebuah lembaga, saya nggak tahu, biasanya kalau mereka sudah punya value yang kuat, mereka nggak mau menggunakan logonya. Tapi, kalau kita bicara, oke, Anda mau bicara BNI, Bank Negara Indonesia pernah mengganti logo dari layar ke angka 46 saja. Itu kan ketika mereka pada logo layar itu, kan ada kasus mega korupsi yang besar. Dia ingin mengubah bentuk identitasnya dan corporate image yang baru. Nah, itu perubahan. Nah, juga sama dengan TVRI. Yang kami ubah adalah corporate image baru, tentang new TVRI. yang kami ubah adalah bagaimana masyarakat bisa merasakan new TVRI. Ada semangat perubahan di situ. Kenapa? Harus berubah. Hampir 15 tahun lebih setiap ada TV baru, TVRI-nya bukan naik ke atas, tapi turun ke bawah. Muncul kompas, di bawah. Muncul net, di bawah. Saya nggak mau. Saya itu orang yang ngurusin TV-TV itu tadinya, jadi saya bilang, ayo kita naik ke atas. Supaya TV ini jangan tinggalkan oleh pemirsa dan penontonnya. Gitu, Tovan. Oke, baik. Selanjutnya, Pak. Pertanyaan dari ini dari Maggie. Selamat malam, Pak. Dengan banyak stasiun daerah TVRI sulit tidak, Pak, menerapkan branding baru ini. Di tiap stasiun daerah TVRI, apa tantangannya, Pak, ketika proses disemenasi itu dilakukan secara serentak dan paralel, Pak Amni, kira-kira apa yang menjadi tantangan, katanya. Boleh nggak saya minta jawab, Mas Didi. Mas Didi masih monitor nggak, Mas Didi? Mas Didi, kalau ada, nanti saya bisa unmute dari sini. Namanya siapa, Mas Didi? Di sini. Dia galaksi apa. Mas Rizal, Rizal Damis, boleh ke sini sebentar nggak? Oh, Mas Rizal, oke. Nah, ini, Mas Rizal Damis ini Kalimantan Barat, Mas. Silahkan. Nanti saya tunjukkan, Mas Rizal, ini ada pertanyaan, Mas Rizal. Kan, kalau di daerah, bagaimana implementasi logo ini, Mas? Apakah punya kesulitan? Jadi, saya biar sharing aja ya. Siap, siap. Kalau saya jawab semua. Ini ada, Pak Rizal Damis ini adalah Kepala Stasiun TVRI, Kalimantan Barat. Tadinya, Tadinya, Pak, Kepala Bidang saya di Jakarta, Terus saya pindahkan Kalimantan Barat untuk memegang stasiun TVRI. Silahkan, Mas Rizal. Bagaimana, karena timnya Mas Rizal juga terlibat dalam pembentukan rebranding TVRI, yang dikirim ke Jakarta untuk membantu saya. Jadi, Kalimantan Barat malah paling advance menurut saya sih dalam pemanfaatan, dalam implementasi logo di daerah. Ada pertanyaan, Mas Rizal Damis? Mas Rizal, ada pertanyaan dari peserta, bagaimana, apakah ada kesulitan dalam implementasi di daerah? Monggo, Mas, dijawab aja. Saya langsung. Ke moderator, ya. Silahkan, boleh. Ayo, Pak. Silahkan, Pak. Baik, terima kasih. Suara saya kedengaran, ya? Kedengaran, jelas, Pak Rizal. Baik, terima kasih banyak, Pak. Saya diberikan ruang untuk berbicara untuk implementasi logo di Kalimantan Barat, karena Pak Apni ini menerapkan sistem pertemuan antara beberapa stesen yang sering kami lakukan dengan pembuatnya logo sendiri juga, pendornya juga sering melakukan apa namanya, sharing. Sehingga teman-teman kami di Kalimantan Barat ini tidak menemui kesulitan. sistem yang dia yang dia gunakan, Pak Apni, ini adalah memberikan apa lagi-lagi, memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya kepada kita di daerah, sehingga menggunakan logo tentang penggunaan apu warna semua, penggunaan tulisan yang seragam, sehingga memudahkan kita untuk bekerja, dan kita tidak membuat macam-macam lagi, sehingga kita seragam seluruh Indonesia. Mungkin cuma itu saja, mungkin tambahan saya dari satu, dari Pak Haris, silahkan Pak Haris. Silahkan Pak Haris. Ya, perkenalkan, mohon Pak Dir, mohon bicara Pak. Silahkan, silahkan. Silahkan, dari Jakarta Pak. Mungkin di lapangan, Mas, instruksi direksi, Pak Helmi, kemudian Pak Apni, dan direksi lain, itu kita rebranding dari mobil, mobil itu direbranding semua. Kemudian, kita juga dibuatkan baju TVRI. Dulu, jujur saja, Mas, kita itu agak malu-malu memakai baju TVRI. Kenapa, Pak? Oh iya, jelas. Sekarang, setelah dibuat baju kita yang bagus, TVRI, dengan logo bagus, tinggal tidur saja. Pak Kepsta ini, kita tinggal tidur saja, nggak pakai baju TVRI yang baru itu. Sampai saya chatting sama Pak Apni, Pak Apni pakai baju apa, merek apa, gitu loh. Jadi kita bangga, Mas. Bahkan di Kalbar itu, iya, bahkan di Kalbar itu, kan begini Mas, kalau di stasiun lain, kan hari Senin, itu pakai baju dinas, ya Pak, ya kemudian Selasa Batik. Kalau Kepsta di Kalbar, itu saya, itu, staf kami itu diwajibkan, apalagi pemerintahan, dari hari Senin, sampai Minggu, itu harus pakai baju TVRI. Sehingga kita di lapangan, di lapangan dimana saja, branding TVRI itu, itu, apa dulu, ketahui masyarakat mengetahui kita. Oke, terima kasih Mas. Terima kasih Pak Rizzo. Terima kasih Pak. Tadi Taufan, yang anak-anak daerah itu, boleh berkreasi, sebebas-bebasnya. Yang nggak boleh dilakukan, ada lima hal tadi, ya, fotografi, warna, huruf, logo, ya, itu, itu nggak boleh, ada lima hal, yang nggak boleh diubah, itu, kitab suci-nya ya begitu. Jadi Bible-nya, kita bilang, Anda boleh kreatif, apapun untuk mengembangkannya, tapi lima, lima hal yang tadi saya sebutkan, sampai, sampai waktu saya sosialisasi, sampai saya bilang, ujian ya, dua SKS, lima hal yang nggak boleh diubah, dalam penggunaan logo. Jadi mereka konsisten, standar fotografi, standar warna, standar huruf, gitu ya, standar logo, dan lain-lain itu, itu mereka konsisten. Oke, siap, next pertanyaan Pak, ini singkat, dulu sebelum launching, katanya, logonya sempat beredar, di internet, pendapat Bapak gimana, dan cara mengatasinya gimana. Silahkan Pak. Iya, itu saya lihat, bukan, saya nggak ngelihat itu beredar ya, saya hanya lihat, bahwa mereka merekar-rekar, ada yang pas, ada yang nggak, gitu ya. Itu perdebatan, dan tebak-tebakan, spekulasi logo TVR itu, memang rame di Twitter, Instagram, dan kalangan, kebanyakan kawan-kawan yang dari desain grafis, sama kawan-kawan dari komunikasi visual, yang membahas itu. Buat saya sih, nggak apa-apa, kalaupun dia, tebakannya benar, ya asik juga, bahwa ada orang yang bisa nebak benar. Ada yang bisa nebak benar, mereka memperkirakan, perkiraan logo-logo kita, itu ada juga, Taufan. Pak Abni, ini rupanya, apa namanya, ada sedikit, salam pesan ya, ada dari Pak Duta Besar, mau bicara sebentar, salam dari Afrika Pak. Oh, silakan Pak Dues. Silakan Pak Dues. Assalamualaikum Pak Direktur, Pak Abni. Oh siap, Ethiopia jauh banget. Iya Pak Abni, jadi ya, perkenalkan saya, saya Albus Rabas Nur, Duta Besareri, untuk Ethiopia, lalu Djibouti, dan juga Uni Afrika. Jadi Uni Afrika ini adalah organisasi, 55 negara Pak, kayak UE-nya, atau PBB-nya Afrika lah, jadi markasnya, di Sabah. Kami diperintahkan Pak, sekarang ada di sini, baru satu tahun nih Pak Abni. Siap, siap Pak Dues. Pertama, saya ingin menyampaikan, mengucapkan selamat kepada Pak Abni, atas tugas yang sangat mulia, dan tentu saja, tidak mudah. Tetapi, the right man on the right place, Pak. I believe you, Pak. Dan, saya ingin menyampaikan, singkat saja, bahwa, saya itu dengan TVRI, Pak, sudah, tidak saja hanya sebagai, penonton yang setia, saya dari Sumatera Barat, waktu saya mulai dari SMP, saya pas sampai kuliah, ini adalah tontonan saya yang rutin, Pak. Saya menyaksikan, mengikutinya. Dan juga, dengan TVRI ini, secara hubungan kerja, sudah saya mulai, Pak, dengan kawan-kawan TVRI, terutama wartawan, sejak tahun 1989, pertama kali saya, memulai mengabdi, di Kementerian Luar Negeri. Nah, kebetulan saya di Humasnya, Pak, di kantor Humasnya. Oh, ya. saya sangat dekatin dengan, seperti familiar, muka Bapak-Muka Bapak, Pak. Ya, Pak Dubas. Nah, lalu kemudian, Pak, saya juga ingin, karena temanya branding ini, ini membakar adrenalin saya juga, karena saya, lima tahun, Pak, sebelum jadi duta besar di sini, saya lima tahun itu, sebagai direktur diplomasi publik, Pak. Jadi, betul-betul, sangat linear, in line dengan apa yang kita diskusikan sekarang ini. Nah, saya yakin, Pak, terakhir ini, bahwa penonton TVRI, di daerah-daerah seluruh Indonesia, ini sangat banyak, Pak. Sumber informasi yang utama dari masyarakat Indonesia, terutama di daerah-daerah, karena saya juga di daerah, dari daerah, dan waktu saya direktur diplomasi publik, saya banyak sekali berkunjung ke daerah-daerah Indonesia, ya, hampir 90 persen, Pak, mereka rely on kepada TVRI, Pak. Dengan demikian, tentu saja, karena harapan masyarakat bangsa Indonesia terhadap TVRI ini, sangat besar, Pak. I believe, Bapak akan bisa, akan mampu memberikan sumbangsi yang lebih besar lagi kepada bangsa dan negara melalui TVRI, Pak. Itu saja, Pak Amni. Terima kasih, Pak Taufan, atas kesempatan ini. Salam sehat untuk kita semua, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak Dubez. Terima kasih, Pak Dubez. Terima kasih. Salam-salam dari Jakarta. Baik, lanjut lagi. Pak Apni, pertanyaan dari Mas Dimas Prakoso. Pertanyaannya adalah, Pak Apni, ada satu persoalan yang sering terjadi di TVRI sejak terbilang tahun lalu hingga saat ini. Meskipun pas sekali branding, perubahan itu memang sudah ada dan dirasakan. Ya, ini terkait inkonsistensi pemindahan siaran lokal dan nasional. Sejauh yang saya amati di kota saya, di mana hari jam seharusnya seharusnya siaran lokal masih digunakan, masih gunakan seharian nasional, tanpa ada kegiatan kenegaraan yang emang harus relay. Saya rasa ini bisa jadi persoalan ketika brand TVRI sudah mulai kuat di daerah. Silakan, Pak Amin. Setuju. Saya setuju tuh, Mas. Ya. Nggak nutup kemungkinan bahwa persoalan itu masih ada. Tapi sebenarnya, rencana saya kalau jalannya mulus, tahun ini itu sebenarnya kita sudah mulai memisahkan channel daerah dengan channel channel nasional, supaya tidak saling ganggu. Karena TVRI itu sudah bersiaran dengan pemancar lokal, empat kanal di setiap daerah digitalnya. Ada yang siaran nasional untuk kanal satu, kanal duanya adalah siaran lokal, kanal tiganya adalah siaran ilmu pengetahuan dan pendidikan, budaya, dan kanal empatnya adalah olahraga. Jadi, Mas Dimas, Insya Allah kalau tidak ada melintang aral, bukan aral yang melintang ya, melintang aral. Di Bali. Kalau tidak ada yang melintang aral, maka kita mestinya bisa, ada beberapa di daerah yang sudah konsisten juga bahwa kanal duanya dia gunakan untuk daerah. Begitu, Tovan, ya. Tidak ada kait langsung dengan rebranding sih sebenarnya. Cuma ya saya harus jawab juga. Nah, ini dengan topik yang kita bahas, Pak, dari Alvia, ini dari Manchester, Pak, masih sois dua di sana. Pak Abni, pendekatan apa yang Pak Abni lakukan untuk meminimalisir hiccups ketika melakukan perubahan selama projek rebranding tersebut? Apakah ada tim rebranding sendiri yang melakukan perubahan? Atau karyawan melakukan secara paralel antara rebranding dengan pekerjaan rutin? Silahkan, Pak. Kita ada tim, Mas. Ada tim. Mas apa dari Manchester? Alvia. Non, non. Perepuan. Non. Oh, non. Ada tim, ada tim, Pak. Mbak Alvia ada tim. Ada tim, ya. Jadi langsung di bawah saya. Langsung di bawah saya. Tim ini menyangkut news, ya. Ada saudara Agil yang mimpin. Sosial media ada Pak Saparudin, Fajar, dan lain-lain. Yang itu kayak polisi, itu. Saya maaf. Dia kalau ada yang salah disemprit. Kalau ada yang salah disemprit, gitu ya. Karena supaya konsisten, gitu ya, timnya waktu implement. Nyambung dengan pertanyaan Alvia selanjutnya, berarti kultur dan birokrasi hirarki LSD di TVRI itu cukup kuat, Pak? Jika iya, bagaimana Pak Agni mendorong kreativitas pekerja yang biasanya lebih terdorong ketika karyawan diberikan kebebasan? Jika lebih fleksibel, adakah program khusus untuk karyawan agar karyawan bisa terus berkreasi mendorong program rebranding ini, Pak? Alvia, saya tadi sudah sebutkan bahwa kalau dari sisi kreativitas, misalnya kontennya terkait rebranding, terkait brand yang baru, itu mereka boleh aja. Yang nggak boleh itu, tadi saya balik lagi ke sini, ini supaya kita balik lagi, ini yang tadi itu lima, Pak ya? Ini kan, iya, ini kayak Bible nih. Ini nggak boleh nih. Nggak boleh. Nggak boleh diotak atik. Nggak boleh diotak atik nih. Satu, standar fotografi. Standar fotografinya bukan lagi sebuah standar fotografi birokrasi yang begini gitu ya. Harus charming, harus terlihat look-nya, harus cair, dan lain-lain. Itu nanti saya kasihkan beberapa contoh. Lalu, misalnya, standar warna. Tadi sudah saya sebutkan, kode warnanya, warna untuk program news apa, warna untuk program news itu biru. Kemudian, kalau untuk program anak, orange, kemudian program untuk olahraga merah, gitu ya. Dan seterusnya. Untuk hiburan itu ungu. Lalu ada logo, logo itu jelas, ukuran, gitu ya, bentuk, shape-nya, bulet-nya, gitu ya. Atas, bawah, ukuran kiri, kanan. Itu detail banget lah. Tipografi juga nggak boleh dua, dan penggunaan super grafis. Jadi, itu yang kira-kira tadi yang saya sampaikan. Kalau boleh dia buat, terserah. Tapi intinya bahwa itu kita menggunakan standar, kalau secara konten, kreatifitasnya ya, boleh-boleh aja. Saya boleh roll dulu ya, mudah-mudahan kawan-kawan bisa lihat. Boleh, silahkan. Bahwa saya, ya, saya lanjutkan dulu. Sebelum pertanyaan. Nah, apalah artinya sebuah logo kalau kita misalnya tidak mengubah konten. Nah, yang paling pertama saya lakukan adalah misalnya mengubah kemampuan kawan-kawan daerah. Karena produksi kita di daerah itu kuat semua. Ini gambarnya masih video, Pak? Apa sudah slide lagi, Pak? Belum, belum, belum. Saya berbrok. Nah, daerah itu kita kebetulan punya program sindikasi namanya ada Pesona Indonesia, ada apa. Nah, itu kita ubah formatnya bagaimana itu kemudian kita lombakan, kita membuat dia menjadi sangat baik, kita latih, dan lain-lain. Karena saya paham bahwa competition make perfect. Hanya dengan kompetisi itu yang membuat karya-karya itu menjadi sempurna. Nah, itu kita lakukan. Ini perubahan. Oke, ini saya lihat, ini beberapa program. program, sorry. Nah, ini adalah program-program kita yang di olahraga. selamat menikmati. selamat menikmati 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 menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Nah ini saya kasih Anda lihat, ini produksi Kalimantan Barat. Produksi Kalimantan Barat. Saya tantang kepala stesennya, bagaimana Danau Sentarum itu, ini mereka produksi satu tahun, karena dua musim. Jadi bagaimana melihat Danau Sentarum di Kalimantan Barat, Taman Nasional, pada dua musim, itu musim kemarau dan musim hujan. Bagaimana perubahannya dari musim hujan ke musim kemarau. Saya pernah posting ini di Instagram saya, saya kira sampai hari ini sekitar 1 juta penonton di Instagram saya sudah melihat teaser ini. Udah 1 juta Pak melihat ini Pak ya? Ya, 1 juta. Jadi saya, impresinya itu sampai 1 juta. Waduh saya bilang gila, karena mereka nggak nyangka bahwa sebuah stasiun kecil di Kalimantan Barat bisa memproduksi sekualitas National Geographic kayak begini gitu. Sekualitas discovery. Jadi ini bikin heboh betul gitu ya. Nah itu artinya apa? Engagement involving dari sebuah konsep rebranding, terutama di konten, itu juga bisa dirasakan di daerah gitu. Perubahan-perubannya. Ini saya lihat ya. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan virtual. Wah, kasih jempol. Reaction. Mantap. Pak, ini pertanyaan bagaimana Pak? Jadi yang ingin saya katakan adalah perubahan itu nanti sampai ke Sulawesi Barat yang stasiunnya cuma satu-satunya televisi di situ cuma TVRI gitu. produksinya luar biasa sampai memenangkan film, festival film budaya tahun lalu di Bandung gitu. Nah ini saya contohkan dikit, enggak banyak kok ini. Ini dokumentari ya. 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 Dokumentari ya untuk berkhidmat, menjalankan apa yang menjadi ketentuan langit dan tradisi. perempuan dianugerahi rasa cinta kasih yang lebih. Perempuan menjalani tradisi sepuluh hati, mengabdi pada yang mati. Tadi ada pertanyaan, apakah dia mengubah audiens share kita, respon penonton? Saya kasihkan data sebagai berikut ya. Ya, silakan Pak. Nah, Anda bayangkan saja, apakah Anda terbayang bahwa posisi TVRI itu dulu di bottom line. Sekarang sudah top 10. Kalau Anda lihat, bahkan seminggu ini kita top 10 terus karena ada program belajar dari rumah ya. Betul, belajar dari rumah. Itu tinggi sekali audiensnya ditopang, karena olahraganya, oh biasanya kita ditopang olahraga dengan program-program yang lain. Dan itu membawa perubahan signifikan juga pada program-program yang lain, karena ada program-program yang kita sebut dengan tenpolnya. Jadi program penyangga atau program yang kita sebut dengan killer kontennya di situ, monsternya ada di situ. Nah, dengan demikian, kawan-kawan, perubahan secara dengan rebranding dan perubahan konten itu sudah menempatkan TVRI jauh lebih baik dengan peningkatan. Kalau Anda lihat di posisi 15, kalau saya bicara prosentase, saya sudah meliwati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 station yang lain yang kita lewatkan. Yang saya tidak pernah berpikir dan tidak pernah terbayangkan bahwa ini terlihat dalam waktu kurang dari 2 tahun. Yang dulu sampai frustasi orang memimpin profesional manapun memimpin, dia tidak pernah bisa sampai ke atas di sana. Jadi kurang lebih begitulah respon pemirsa, dan ini adalah nilai kepercayaan dari market, kemudian masyarakat, dan stakeholder yang lain, terutama pemerintah. Kalau dengan tidak posisi TVRI yang seperti sekarang ini, Kemendikbud mungkin juga tidak berpikir juga mau menempatkan programnya di TVRI. Betul nggak? Nah, Pak Nadiemnya malah percaya di kita, ditaruh. Sehingga memang akhirnya secara audienser kita memang luar biasa. Ya, itu dulu Taufan, perubahannya. Jadi saya sudah sampaikan proses transformasi, rebranding, sampai ke kontennya. Ada pertanyaan lagi, Kas? Pertanyaan terakhir, Pak. Sebelum statement penutup, terakhir dari Fahri. Pak Apni, saya mau tanya bagaimana strategi TVRI dalam, ini seru nih, karena ngomongin medsos ya, dalam memanfaatkan media sosial untuk membranding TVRI. Saya ambil contoh media YouTube, kenapa isi videonya jarang ada program berita dan olahraga yang muncul? Dunia Dalam Berita atau Salam Olahraga. Lebih sering program seperti Pusuna Indo, Inspirasi Indo, dan lain-lain. Ambil contoh seperti Kompas TV yang YouTubenya sering mengupload satu judul berita, satu video. Itu gimana, Pak? Ya, baik. Terima kasih ya. Saya memang, kawan-kawan, kalau kita lihat sebenarnya, waktu saya masuk, sosial media itu sama sekali nggak tergarap. Padahal itu tahun 2017 akhir. Waduh, Instagram-nya cuma followernya 2000 sekian, gitu ya. Kemudian Twitter-nya hanya berapa, dan sosial media, semua. Hari pertama yang saya lakukan adalah bagaimana TVRI bisa bersiar melalui Facebook. Hari pertama itu saya minta orang IT semua bergerak, dan lalu saya minta tim sosial medianya bergerak dan kita benahi. Nah, pelan-pelan memang kita benahi. Nah, saya betul-betul, kalau untuk berita, untuk pertanyaan yang terakhir, Mas siapa tadi, Pak Taufan? Mas Fahri. Fahri. Memang tidak se-expansif yang lain, karena pertama memang kita belum fokus untuk berita. Itu baru, saya mau fokusnya begini, Mas. Kalau saya sudah punya portal berita sendiri, nanti baru kita buatkan. Untuk link ke YouTube, dan lain-lain. Sampai saat ini, portal itu sedang kita develop. Nanti insya Allah, nanti akan kita buat. Tapi kalau Instagram yang, karena itu kita cari yang aman. Karena kalau berita, Mas. Saya harus model kompas, dan lain-lain, dia sudah daftarkan. Karena menyangkut, misalnya, kalau posting di YouTube, terkait write lagu, kemudian terkait write, misalnya, kepemilikan konten asing, itu kan akan bermasalah kalau di YouTube, kalau kita nggak mendaftarkan, dan lain-lain. Itu dalam tahap itu. Kalau Instagram, dan lain-lain, sudah. Kalau lihat Instagram kita, misalnya, itu jauh lebih expand, atau jauh lebih baik, terutama dari konsistensi Instagram, dan lain-lain, itu jauh lebih tertata dari sebelumnya. Sekarang sudah 212, 212 ribu followers. Ya, kalau YouTube. Instagram, Instagram, Pak. Instagram, ya. Oke, baik, Pak. Mungkin statement penutup dari Pak Alpi, untuk teman-teman yang hadir pada malam hari ini, Pak, terkait dengan proses transformasi, rebranding, ataupun apa yang menjadi titik inti dari pembicaraan kita malam ini, untuk jadi diingat sama teman-teman semua. Silahkan, Pak. Baik, saya minum dulu topannya. Boleh, Pak. Malam-malam masih... Kalau minum, kita nggak bisa virtual. Silahkan. Kalau minum, kita minum beneran. Kawan-kawan, saya itu pengalaman, apa yang saya bisa petik dari pengalaman saya di TPRI? Nggak boleh menyerah karena keadaan. Itu yang saya katakan, harus saya katakan. Kalau saya mengeluh dengan kondisi TPRI, saya mengeluh, Pak. Anggaran negara nggak ditambah, ya, untuk mengembangkan TPRI. Mau mengeluh dengan miskinnya anggaran, selesai sudah, Pak. Ya, selesai sudah kita memimpin TPRI kalau kita ngeluh dengan anggaran yang nggak ada dan lain-lain. Ya, yang kedua, keadaan-keadaan apapun yang terjadi di TPRI, kita harus hadapin. Ini teknik leadership kok. Ini soal bagaimana kita memimpin sebuah tim dan sebuah korporasi, sebuah lembaga yang besar model TPRI. Kalau saya misalnya tidak, dengan Pak Helmi, misalnya tidak memiliki beberapa terobosan untuk mengubah on-air loop, meningkatkan kebersihan masyarakat, anggaran yang minim, melakukan kerjasama. Yang saya ingin katakan bahwa, 25 tahun lebih saya bekerja di industri broadcasting, TPRI lah yang mendapatkan manfaat dari networking saya. Jadi, networking Anda itu kalau lagi bekerja, binalah networking sebanyak-banyak. Nanti networking itu berjaringan dan itu akan bermanfaat untuk Anda bekerja. Dan saya mengatakan begitu saya masuk di TPRI, networking itulah yang kemudian mendorong saya banyak melakukan kerjasama. Anda harus saya katakan bahwa, kalau kerjasama luar negeri kadang-kadang bukan karena lembaga, tapi orang dia penting banget. Oh, Pak Abney ada di situ. Oh, Pak Helmi ada di situ. Itu yang membuat dia percaya. Bagaimana Inggris tidak serta-merta datang dengan itu kekuatan TPRI-nya jadi penting, tapi orang yang memegangnya dia percaya dan lain-lain. Itu juga penting. Jadi, kawan-kawan itulah yang menyebabkan kenapa dan nggak boleh nyerah, dan never give up. Jadi, nggak boleh nyerah. Saya nggak pernah menyerah untuk memimpin TPRI. Sampai detik terakhir pun saya akan tetap memberikan yang terbaik. Bahkan sampai saat saya diberhentikan pun saya akan memberikan yang terbaik. Saya sudah mengatakan bahwa saya adalah orang yang profesional. Saya itu mengabdi. Saya mengatakan bahwa gaji saya di TPRI adalah gaji yang terkecil. Semenjak saya jadi sebagai profesional memimpin sebuah lembaga besar. Gaji saya ini sekarang ini adalah gaji saya manajer saat saya di TPRI 16 tahun yang lalu. Tapi apakah saya mengeluhkan ini semua? Enggak. Jadi, dalam kondisi yang seperti ini sekarang yang dihadap oleh TPRI, Pak Helmi diberhentikan, saya sempat diberhentikan, DPR suruh balik lagi, dewas belum jawab lagi. Sayang, ikut aja. Apakah tak harus untuk memberikan. Kalau masanya bahwa negara sudah tidak membutuhkan lagi saya, saya selesai. Tapi kawan-kawan, dalam kehidupan Anda sebagai profesional, saya hanya katakan, saya bersaksi kepada keluarga saya, kepada bangsa saya, bahwa Abni Jayaputra dalam kehidupan profesinya pernah mengabdi kepada negaranya. Saya hanya ingin mengatakan itu saja. Bahwa dalam negara saya telah begitu banyak memberikan kepada saya kelebihan, kesempatan, opportunity saya untuk bekerja dengan baik selama bertahun-tahun. Saatnya saya harus mengabdi. Jadi, saya sudah lupakan bahwa saya gaji kecil dan lain-lain ketika melihat perubahan besar yang terjadi pada TPRI. Jadi, sesimpel itu. Sesimpel itu saja. Jadi, saya nggak ngeluh. Saya nggak ngeluh. This is country call, Taufan. Kalau bukan country call, ngapain? Yang tanya Azharul, saya hidup mewah kok di Malaysia, di Kuala Lumpur. Saya punya kondo yang mewah di tengah kota Kuala Lumpur. Punya kendaraan, pulang pakai bisnis kelas. Gaji saya besar di Kuala Lumpur sana, menjadi ekspat di negara orang. Setidaknya, Anda harus mengabdi negara Anda untuk mengabdi negara Anda. Ketika panggilan itu datang, saya lakukan, saya lakukan. Dan begitu itu sudah selesai, saya katakan kepada ibu saya bahwa ibu, anakmu sudah mengabdi, pernah berkesempatan mengabdi kepada negara ini. Kalau saya sudah harus berhenti, maka pengabdian saya sudah selesai. Kan sesimpel itu, Taufan. Berikan jempol teman-teman, reaction untuk Pak Apni, tepuk tangan digital. Ada pilihan di itu, silahkan ditekan. Terima kasih banyak, ruang lebih saya. Masya Allah. Ini kasi-kasi. Mentir, emosional gitu, Pak. Tapi kita merasakan emosinya, Pak. Mudah-mudahan Pak Apni sehat, bisa diberikan kesempatan yang luar biasa untuk membawa perubahan referensi lebih tinggi lagi. Pak, di akhir sesi kita sebetulnya selama ada foto. Terima kasih banyak, Pak Dubes. Terima kasih banyak juga ikutan. Sama-sama. Kita foto bersama, Pak. Namanya e-foto, teman-teman mungkin bisa buka kamera di rumah. Kita e-foto dulu. Buat teman-teman bisa mendekat ke kameranya, bisa dibuka. Kita akan ada e-foto. Rumah milenial ini tiap malam ada ya, Pak? Ada. Rumah milenial itu. Ada. Besok itu, alhamdulillah, kita akan ngobrol sama Pak David Audi, Pak. CEO MNC. Oh, iya, iya. Sama ini juga ya. Udah, Andre. Udah, Andre. Andre, Andre, Andre. Udah, Andre Darwis, KPI. Siap. Di bulan Ramadan nanti 20 hari berturut-turut ada tayangan. Nanti saya kirim, Pak, posternya, Pak. Oke, kita foto, teman-teman. Satu, dua, tiga. Kita kasih jempol ke kamera. Buat Pak Abni kasih jempol ke kamera, boleh? Ah, mantap. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Bentar, Pak. Di layar yang satu lagi, Pak. Terakhir, terakhir. Di layar yang satu lagi. Oke. Satu. Dua. Tiga. Mantap. Oke. Pak Abni, terima kasih banyak pada malam hari ini sudah sharing sama kita semua. Kita jumpa lagi di kesempatan. Terasa ya, Pak. Dua jam juga ya, Pak. Iya, hampir satu jam. Hampir-hampir dua jam, Pak. Betul. Sehat-sehat terus, Pak. Sukses buat Pak Abni dan TVRI, Pak. Semangat terus. Ya, terima kasih banyak. Selamat malam, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, teman-teman. Selamat malam. Sampai jumpa besok di jam yang sama. Kita akan ketemu. Kalau ada waktu, saya join ya. Oh, siapa, siapa. Nanti saya kasih ID-nya. Teman-teman, besok kalau ada waktu, bisa bergabung juga. Kita bahas kepemimpinan di industri penyiaran yang akan dibawakan oleh Komisioner KPI Pusat, Yulian Dredarwis, juga dengan CEO MNC TBK, Pak David Audi. Jadi, buat teman-teman yang besok ada waktu, boleh nanti merapat. Bisa DM di Instagram-nya RM. Saya kasih nanti ID sama password-nya. Kalau Pak Abni, nanti saya WhatsApp langsung. Terima kasih, Pak. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Oke, salam. Salam untuk semua. Siapa, terima kasih.